Anggota dapat membeli, menjual atau menyewa tanah virtual NFT bersama dengan barang dan jasa iklan menggunakan SIP sebagai mata uang utama. Apa yang terjadi ketika Siba Inu menjadi mata uang utama di Metaverse Land, Metaverse di ekosistem Siba Inu? Otomatis saya yakin ketika Siba Inu adalah sebagai mata uang utama di Metaverse atau di Siba Land ekosistem Siba, maka bisa jadi suatu saat Siba akan mencapai 1 dolar. Sangat mudah untuk 1 dolar seperti itu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Share juga video-video Raja Update agar banyak holder-holder baru dari token favorit kalian agar token favorit kalian segera turun. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jangan lupa follow Twitter Raja Update agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari dunia crypto. Oke, next kita ke tema selanjutnya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang informasi Bitcoin. Ini ada artikel prediksi harga Bitcoin bisa menjadi 10.000 USD pada tahun 2023. Analis dari Stieffel mengatakan bahwa harga Bitcoin berpotensi menjadi 10.000 USD pada tahun 2023. Sementara itu grafik Bitcoin, cycle repeat, memproyeksikan harga crypto itu bisa menjadi 15.000 USD pada November 2022. Ahli strategi pemasaran Stieffel, Barry Bannister memproyeksikan Bitcoin berpotensi terkoreksi ke level terendah 10.000 USD pada tahun 2023. Terdampak dari faktor makro fundamental dilansir dari business insider belum lama ini. Bari hal prediksi harga Bitcoin, Bannister menyatakan bahwa harga crypto akan terpengaruh secara negatif oleh rencana pengetatan dan pengurangan Raja alias Tepering oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Tepering pada prinsipnya adalah mengurangi pasokan dolar di pasar, demi menekan laju inflasi yang parah di negeri Paman Sam. Ini juga yang membuat nilai dolar lebih kinclong dibandingkan sebelumnya dalam jangka pendek. Oke, untuk sekilas ini adalah informasi ya. Informasi semacam cuaca buruk di dunia crypto seperti itu. Tapi, kali ini saya bukan memprediksi harga untuk Bitcoin ya. Saya hanya menyampaikan suatu sudut pandang. Kalau di dunia crypto ini adalah, saya mengatakan ini adalah politik ya. Jadi, kita itu juga harus update dengan informasi-informasi tentang Bitcoin seperti itu. Banyak orang memprediksi harga Bitcoin akan mencapai level 60 ribu dolar seperti itu. Ada juga yang memprediksi harga dari Bitcoin akan turun sedalam level ke level 10 ribu dolar seperti itu ya. Jadi, itu adalah ada kaitannya dengan politik juga seperti itu. Kalau menurut saya, ketika teman-teman memiliki sudut pandang sendiri, tolong tulis di deskripsi. Jadi, agar kita bisa saling tukar pikiran seperti itu ya. Jadi, jadikan konten ini sebagai forum diskusi ya. Tukar-pertukar pikiran. Jadi, saya di sini bukan menjadi orang yang pinter ataupun analis seperti itu ya. Jadi, ini adalah pola pikir saya di dunia crypto seperti itu. Jadi, kita bisa bertukar pikiran di sini melalui konten ini ya. Dan, untuk langkahnya. Langkah apakah ketika dunia crypto mengalami cuaca buruk seperti itu kalau saya menyebut ya. Jadi, untuk amannya ya, setiap orang harus memiliki analisa mandiri ya. Analisa masing-masing. Tujuhnya seperti ini, ketika Anda ingin mencari istilahnya itu mencari aman ya. Posti aman ya jelas kita harus investasi di token 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 coin ya. Seperti bitcoin, ETH, BNP seperti itu. Jadi, langkah awalnya itu kita harus tahu lebih update ya. Lebih update informasi-informasi seperti itu. Ketika orang banyak artikel mengatakan akan jatuh di level 10 ribu, 15 ribu. Ketika gencar-gencar seperti itu, bisa jadi. itu akan segera terjadi ya jadi kita juga harus siap-siap seperti itu ketika kita harus cut loss kita bisa cut loss dan kita nunggu koreksi lebih dalam lagi dan kita akan serok lagi di bawah seperti itu tapi ketika kalian yakin koin tersebut kalau untuk bitcoin saya yakin kalau untuk jangka panjang dia akan pasti naik lagi ya jadi naik seperti dulu jadi gak dilakukan lagi seperti itu tapi biasanya untuk investor besar itu ya kalau bitcoin turnya terlalu dalam juga ketak-ketir juga karena itu adalah uang yang besar tapi sekarang ini kita gak akan bahas bitcoin ya tapi yang kita bahas adalah bagaimana kita kalau untuk investor kecil yang masuk di token micin atau seperti token-token kayak Shiba Inu terus Baby Doge atau yang lain seperti itu apa langkah yang harus kita lakukan atau kita beli token-token yang lain seperti itu jadi kalau menurut saya untuk ketika dunia crypto terkena terjadi cuaca buruk seperti ini untuk meminimalisir terkena rupul yaitu kita jangan kurangi untuk masuk ke token yang baru seperti itu ya atau token-token yang belum listing dan masih belum punya fundamental dan utilitasnya belum jelas seperti itu jauhi dulu untuk token-token seperti itu kenapa? karena ketika token tersebut belum jelas ya meskipun awalnya token tersebut tidak ada niatan untuk rupul bisa jadi ketika dunia crypto terkena cuaca buruk seperti ini bisa jadi developernya lari seperti itu ya karena tidak ada berminat dan tidak laku akhirnya rupul juga seperti itu jadi hindari token-token yang tidak memiliki utilitas yang jelas ya seperti itu dan yang kedua adalah ketika dunia crypto terkena istilahnya cuaca buruk seperti ini berinvestasi lah di coin kalau bisa ya kalau misalkan kita adalah investor kecil ya ikan teri seperti itu ya kita bisanya cuma berinvestasi di token seperti itu tidak masalah dan jangan terlalu takut juga seperti itu istilahnya kalau misalkan crypto emang ngedam parah seperti itu kita harus punya strategi juga kalau kita misalkan staking itu kurang kurang apa ya kurang bagus ya kalau ketika crypto dalam kondisi seperti ini yang kita lakukan adalah cari token-token yang berfundamental utilitasnya luas dan juga holdernya juga besar komunitasnya besar seperti contoh Shiba Inu dan juga Baby Doggo Coin ini adalah salah satu pemikiran saya bukan apa namanya ajakan untuk membeli jadi ini adalah pola pikir saya sendiri jadi kalian tolong analisa mandiri ya kalau untuk saya kalau untuk saya pribadi ketika dunia crypto terkena cuaca buruk seperti ini ketika market damparah gitu ya justru saya akan serok token-token tertentu seperti Shiba Inu dan juga Baby Doggo kenapa saya akan serok sedikit demi sedikit mungkin minggu ini dua minggu sekali seperti itu 100 ribu sedikit-sedikit seperti itu ya jadi semakin ngedam semakin serok seperti itu kalau kita yakin dengan token yang kita pegang seperti ini kayak Shiba Inu dan juga Baby Doggo kenapa saya yakin dengan Shiba Inu coba kita ke berita informasi selanjutnya ini dia Metaverse Shiba Inu atau SHIB akan tiba tanah virtual segera tersedia Metaverse Shiba Inu memang belum bisa anda cicipi tetapi tanah virtual segera tersedia untuk dibeli namanya Shiba Land terkait dengan token list apapun proyek kriptonya penerapan Metaverse tetap jadi acuannya mungkin ini adalah rajikan kekinan agar bisnis tetap langkeng walaupun mudah ditafsirkan sekadar ikut hype sesaat Metaverse Shiba Inu dimulakan tanah virtual segera ditawarkan Metaverse Shiba Inu disebut Shiberse sebenarnya bagian terpadu dalam roadmap proyek kripto ini menyebut program lainnya yang sudah terlaksana adalah ShibaSwap NFT Shiboshi hingga adalah protokol layer 2 Shibarium patut dicatat bahwa NFT ini akan menjadi bagian sentral pula di Metaverse baik sebagai avatar hingga digital item pada 8 Februari 2022 lalu pengembang Shiba Inu yang anonim seperti Satoshi Nakamoto itu mengumumkan bahwa tak lama lagi tanah virtual untuk Metaverse Shiba Inu atau Shiberse segera tersedia untuk dibeli tanah virtual itu pada prinsipnya sama seperti tanah virtual di Metaverse di Sentraland dan The Sandbox yang harganya super mahal tanah virtual di Shiberse mereka menyebutnya Shiba Land ini telah bisa digunakan untuk beraneka kebutuhan mulai dari brand awareness alat toko Samsung hingga pameran fashion seperti Dolce dan Gabbana ya itulah untuk sekilas untuk Metaverse seperti itu jadi kalau kita kita bandingkan dengan di Sentraland dan juga The Sandbox harga dari Sandbox sekarang mungkin sekitar Rp40.000 dan untuk di Sentraland sekitar Rp38.000 Rp39.000 mungkin ya kurang lebih segitu dan ini adalah salah satu pesaingnya dari Sandbox maupun Decentraland sekelas coin meme ataupun token micin seperti Shiba Inu memiliki Lens sendiri di Metaverse apa yang kalian bayangkan tolong tulis di kolom deskripsi untuk perkembangan Shiba Inu di Metaverse ataupun Lens Shiba Inu apakah Shiba Inu akan menjadi seperti mana ataupun Sandbox harganya ataukah bisa mencapai 1 dollar tolong sampaikan pendapat teman-teman di kolom deskripsi agar kita bisa saling bertukar pikiran seperti itu next dan disini saya masuk ke ShibaLand .org entah ini resmi adalah website dari Shiberse Metaverse dari Shiba Shiba Inu atau bukan tolong teman-teman bisa komentar di kolom deskripsi agar semakin terang ya menemukan titik terang untuk website ini sebenarnya website resminya Shiba Inu di Metaverse atau bukan Tanah Shiba ShibaLand Marketplace tidak berafliasi dengan Shiba Inu Coin tulisannya seperti ini masih seperti pengembangan untuk website dan disini untuk tentang ShibaLand ini akan menjadi pengalaman belanja dan hiburan pertama yang sepenuhnya imersif anggota akan memiliki akses ke sejumlah pengecer dan profesional bisnis secara real time dari kenyamanan rumah mereka tentang kami tim ShibaLand sedang membangun pasar virtual eksklusif juga dikenal sebagai Metaverse di sini anggota dapat membeli menjual atau menyewa tanah virtual NFT bersama dengan barang dan jasa iklan menggunakan SIP sebagai mata uang utama ShibaLand.org adalah tempat pasar Metaverse jadi saya yakin saya semakin yakin kalau ini adalah website dari Shiba Metaverse jadi ShibaLand.org adalah tempat pasar Metaverse yang terinspirasi oleh komunitas Shiba Inu tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan token jadi kemitraan istilahnya kalau saya menyebutnya ini adalah kemitraan juga seperti itu kalau menurut saya ShibaLand Vision untuk Metaverse beli atau jual tanah ShibaLand Metaverse buat avatar Anda sendiri beli dan jual tanah bangun jual NFT dan banyak lagi di ShibaLand Marketplace mengiklankan mengiklankan utama 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 nah ini adalah suatu bocoran kalau menurut saya gini teman-teman ketika hashtagnya untuk Shiba Inu kalau ini emang benar-benar 100% adalah website Metaverse dari Shiba Inu ShibaLand dari Shiba Inu ShibaLand ini sudah rilis sudah mulai dipasarkan ya Marketplace dari Land dari Metaverse Shiba Inu untuk pembelian Land di Metaverse Shiba Inu atau Shiberse sudah rilis dan ketika mata uangnya adalah Shiba atau Shiba Inu seperti itu otomatis otomatis ketika harga tanah dari Metaverse Shiba Inu mahal banget seperti itu orang pasti akan serok dengan harga yang mahal atau dengan nominal yang besar seperti itu ya paus-paus istilahnya itu paus ya serok di nominal besar untuk membeli Land di Metaverse Shiba Inu atau Shiberse seperti itu apa yang terjadi ketika Shiba Inu menjadi mata uang utama di Metaverse Land Metaverse di ekosistem Shiba Inu otomatis saya yakin saya yakin ketika Shiba Shiba adalah sebagai mata uang utama di Metaverse atau di Shiba Land ekosistem Shiba maka bisa jadi suatu saat Shiba akan mencapai 1 dolar sangat mudah untuk 1 dolar seperti itu bukan 1 cent lagi bukan 1 cent lagi tapi 1 dolar itu sangat mudah kalian lihat seperti mana dan juga sandbox seperti ini harganya sudah 40 ribu dan 30 ribu ke atas suatu saat ini Shiba Inu akan mencapai 1 dolar itu sangat mungkin karena untuk mata uang utama yang digunakan adalah Shiba atau Shiba Inu next selanjutnya kita akan ke informasi selanjutnya sini perkiraan tanggal pra penjualan 36 hari 18 jam 46.53 detik ya oke itu adalah sekilas untuk informasinya next kita ke artikel selanjutnya the decentralization of a decentralization nation decentralisasi bangsa yang ter-desentralisasi itu adalah artinya ya guys next di metaphors hari ini ada beberapa pemain kunci decentraland dan sandbox meskipun beberapa pembangkit nakalistrik lain ada di samping mereka secara desain berbagai cryptocurrency yang didukung oleh teknologi blockchain beredar di seluruh dunia yang luas dan imersif ini dengan mulus menghasilkan jutaan transaksi setiap hari next oke ini lagi lanjutan dari artikelnya saya akan ambil poin-poin aja ya tim pengembangan tanah siba memperhatikan trend ini oleh orang lain dan dengan tegas bertindak untuk melawan praktik semacam ini di siba lain komunitas adalah yang terpenting dan dengan mendukung komunitas secara keseluruhan kami percaya setiap orang dapat berkembang secara kolektif di siba lain koin siba inu akan menjadi mata uang utama karena kami percaya dalam mendukung sib untuk membangun komunitas siba inu yang lebih kuat tetapi mengecualikan kripto currency lain dari platform kami akan merugikan sebagian besar komunitas jadi disini saya makin yakin kalau ini adalah website siba lain ini adalah website metaverse penjualan lain di metaverse nya siba jadi penjualan tanah di metaverse nya siba tetapi ini tidak tidak berafiliasi dengan token siba inu seperti tapi disini tertulis koin siba inu akan menjadi mata uang utama karena kami percaya dalam mendukung sib untuk membangun komunitas siba inu yang lebih kuat jadi mereka mendukung ya mereka mendukung sib untuk membangun komunitas siba inu yang lebih kuat seperti itu jadi mereka mendukung ini semacam kerjasama seperti itu kalau menurut saya oke next selanjutnya oke next selanjutnya artikel selanjutnya saya akan ambil inti-intinya siba lane mengganggu landscape pasar metaverse tim pengembangan tanah siba membayangkan kota yang luas dan bersebelahan dimana anggota siba lane akan dapat membeli tanah persil di daerah distrik distrik-distrik ini akan mempromosikan bisnis ruang pribadi dan publik seni dan berbagai bentuk hiburan meskipun terinspirasi oleh siba maksudnya ya mungkin ya siba lane tidak berafiliasi dengan siba inu coin dan tidak memiliki coin utilitas atau tokennya sendiri jadi website siba lane ini tidak memiliki tokennya sendiri atau token yang memiliki utilitas seperti itu dan juga tidak berafiliasi dengan siba inu coin jadi saya rasa ini adalah real ya website ya jadi mitra jadi siba ini bermitra dengan website ya khusus khusus menangani website dari siba lane penjualan lane di metafotnya siba seperti itu kalau dilihat dari artikel-artikel ini ya tolong teman-teman sampaikan ya apa namanya opini teman-teman tentang website siba lane .org ini apakah menu teman-teman ini bukan website dari metafotnya siba atau ini adalah salah satu metafotnya siba penjualan tempat penjualan lane di metafotnya siba oke next siba lane adalah 5G dari metafot dial up seperti itu jadi ini nanti kemungkinan untuk metafot ini membutuhkan sinyal 5G ya next saat tim pengembangan tanah siba terus membangun tanah siba masa depan ketahui lah bahwa kami bermitra dengan profesional industri terkemuka dari semua aspek bidang bisnis dan hiburan untuk memastikan pengalaman unik yang unik yang akan membuat anda bertanya-tanya mengapa anda masih menunggu koneksi dial up tetap disini kami baru saja memulai dan kalau sekilas dari semua artikel ini ini adalah website ya untuk penjualan perisail dari lane nya siba di metafot seperti itu dan kenapa saya yakin ini adalah dan ya ada keyakinan lagi ya next ya kita ke twitter dulu nah kita ke twitter saya dulu ini ada isu di gencar di twitter ya ketika si vitalik bergerin memakai atribut serba siba inu ya ini semacam celana baju tidur ya disini ada gambar siba inu seperti itu ini ada gambar siba inu dan pakai celana gitu ya celananya juga kalian lihat adalah agak kemerah-merahan motifnya seperti itu ya motif kayak celana istilahnya kepalanya ini adalah siba inu dan ini adalah vitalik baterin jadi siapakah pemilik dari siba inu kalau menurut saya adalah vitalik baterin seperti itu itu pun banyak rame diperbincangkan seperti yang banyak yang memprediksi kalau pemilik dari siba inu adalah vitalik baterin seperti itu saya pun yakin kenapa karena kalau kita lihat kita bandingkan saja kita sandingkan yang akan masuk di dunia metafot itu adalah Max Zuckerberg ya dan juga microsoft itu adalah Max Zuckerberg ini bukan orang yang orang biasa ya orang termasuk orang terkaya juga yang memiliki facebook yang mengganti namanya menjadi meta dan juga microsoft ini juga perusahaan raksasa juga seperti itu dan vitalik baterin bukan bukan berarti dia itu orang biasa ini juga termasuk orang terkaya di dunia seperti itu analisa saya seperti ini atau opini saya pribadi vitalik baterin ini pemilik kalau menurut saya dia adalah pemilik dari siba inu saya yakin dia bukan hanya investor dia adalah pemilik dari siba inu atau riosi seperti itu dan dia mulai masuk di metafot siba inu masuk di metafot bukan hanya masuk di metafot tapi memiliki line sendiri di metafot versi sibersi seperti itu jadi siba inu memiliki metafotnya sendiri seperti mana di central line seperti itu dan mungkin ke depan siba inu bukan peken mijen lagi justru dia akan sama seperti julukannya adalah doge killer doge pernah menyentuh 10 ribu dan saya yakin kalau untuk siba inu akan bisa menyentuh 1 dolar ketika metafotnya ini sudah mulai rilis seperti itu sudah berjalan karena apa alasannya seperti ini karena mata uang utama dari pembelian line di metafotnya siba itu adalah sib seperti itu kalau untuk artikel ini jadi tidak menutup kemungkinan kalau siba akan bisa menyentuh 1 dolar saya yakin bisa seperti itu ya teman-teman tolong sampaikan opini teman-teman di bawah kita bertukar pikiran di sini jadikan forum ini adalah forum diskusi ya jadi reja update ini bukan bukan salah satu analis ya jadi ini adalah forum diskusi video ini adalah sebagai forum diskusi kita untuk saling bertukar pikiran seperti itu ya teman-teman ya dan sekarang kita kembali ke tema ketika apa yang kita lakukan ketika crypto mengalami cuaca buruk seperti itu ya yang saya lakukan untuk saya pribadi saya akan nyicil-nyicil seperti itu nyicil ketika koreksi lumayan dalam saya akan nyicil-nyicil untuk beli siba inu ataupun baby doge saya ingin membahas baby doge tapi untuk waktu ya durasinya terlalu panjang saya yakin teman-teman juga akan jenuh mendengarkan video ini ketika terlalu panjang baby doge juga saya saya yakin dia bisa menyentuh 0,5 ataupun 1 rupiah jadi saya akan menyicil untuk 2 token ini siba inu dan juga baby doge salah satunya manakah ya manakah token tersebut yang akan koreksi dalam ketika saat ini harga siba lumayan dalam ya bisa jicil sedikit-sedikit ya jangan terlalu banyak dulu takutnya nanti informasi-informasi dari apa bitcoin ini terjadi ya akan terjadi penurunan dalam kita bisa serok lagi gak kehabisan amunisi seperti itu atau masih ada dana untuk membelinya lagi seperti itu ya teman-teman ya jadi ketika ada media juga jangan terlalu takut jangan terlalu percaya dulu terus analisa dan bisa dibandingkan dengan artikel-artikel yang lain karena dunia kripto ini adalah dunia politik kalau menurut saya jadi ketika orang banyak mengembor-gemborkan bitcoin akan mencapai 100 ribu rupiah ya itu bisa terjadi karena harga itu bisa dimanipulasi seperti itu ya ketika paus-paus atau orang-orang terkaya di dunia membeli bitcoin ya otomatis bitcoin harganya melonjak tinggi seperti itu ya teman-teman oke mungkin itu adalah sharing kita kali ini jangan lupa ya teman-teman berkomentar di kolom deskripsi sampaikan atau utarakan opini teman-teman tentang Siba Inu ini seperti apakah kedepannya seperti itu ya jadi kita bertukar pikiran di kolom deskripsi mungkin cukup sekian jangan lupa like komen dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya share juga video ini agar banyak holder-holder baru dari Siba Inu dan Siba Inu cepat mencapai 1 cent kita menuju 1 cent dulu oke mungkin cukup sekian wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh